Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya banyak diminta untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap Ustadz Mahir At-Tualibi Yang menghina Habibana Saykhina wa morobbi ruhina Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Ustadz Mahir, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tempatnya Nikita Mirzani Gara-gara menurut Anda, Nikita Mirzani menghina seorang Habib Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib Bagus, walaupun bahasa yang Anda sampaikan menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika Tapi di sisi lain, Anda justru menghinakan Habib Dalam hal ini, guru kami Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi diminta untuk menghormati Habib Sementara di sisi lain, Anda menghinakan Habib Saya diajarkan oleh guru-guru saya Untuk menghormati zurriahnya Rasulullah Muhammad SAW Kenapa? Karena mereka adalah ahlu bayitil mustafa tuhuri Mereka itu adalah ahli bayit yang suci Bahkan dikatakan Tidaklah mencintai ahlu bayit Kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa Dan tidak membenci ahlu bayit Kecuali mereka orang munafib dan orang-orang durhaka Maka saya heran Selalu saja Anda membuat masalah dan memancing-mancing Dulu Anda menghina gustur Sekarang Habib Lutfi Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum Ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi Kemudian Anda mengatakan Ini namanya kriminalisasi ulama Hei Ustadz Mahir Mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal Kemudian ditangkap sama polisi Ini bukan kriminalisasi ulama Tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal Maka ingat Ustadz Mahir Yuk mari kita berhati-hati Siapapun habaib saya menghormatinya Bisa jadi saya berbeda pendapat Dengan Habibana Habib Rizik Tetapi saya sangat menghormati beliau Kenapa? Karena dikatakan haram Masuk surga orang-orang yang golim Dan membenci para habaib Saya sangat menghormati beliau Dan saya punya prinsip dalam kitab ta'lin Al-Hurmatu Khairumina To'ah Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan ta'at Barangkali saya berbeda dengan salah satu habaib Tetapi saya tidak mungkin mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib Itu pula yang diajarkan oleh guru kami Molanal Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Dan Anda catat Gak mungkin seorang Habib Lutfi Merespon apa yang Anda katakan Karena beliau selalu memandang kita umatnya Dengan biaynirrohmah Dengan kacamata kasih sayang Maka penghinaanmu terhadap guru kami Tidak akan pernah mengurangi kemuliaan guru-guru kami Tapi awas Kalau ini terus Anda lakukan Umat yang kemudian tidak terima dengan apa yang Anda sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih